Kalau hitam, putih, baik, buruk, siang, malam, hari ini, besok, lahir, mati, itu namanya dua hitam, dua yang bertentangan. Dua hitam, siang, malam, pagi, siang, malam, gelap, tenang, baik, buruk, semuanya ilusi, semuanya tidak ada dalam penyataan. Kalau itu berpasangan, kalau sebagai konsep itu bertentangan, kalau dalam penyataan itu pasangan, jadi bagaimana kamu menempatkan dia, sebagai konsep atau sebagai kenyataan. Siang dan malam itu ilusi, dan banyak orang terjebak oleh ini, seolah-olah siang dan malam itu ada, padahal tidak ada. Sekarang siang dan malam itu ada, kalau siang dan malam itu ada, kalau gelap dan merang itu ada, harusnya mereka bisa hadir bersama-sama. Siang dan malam tidak bisa hadir bersama-sama, mereka hanya datang bergantian, berarti tidak ada. Kalau lagi perempuan, bisa ada, namanya bisa hadir bersama. Siwa sati, itu pasangan, bukan bisa hadir bersama-sama. Setiap ini kita merasa malam, karena kita ada di balik bayangan. Dari pada bumi, dan matahari di sana sebetulnya tidak lenyap, dia ada. Siang dan malam terjadi karena dalam batasan-batasan kita sendiri. Kita dibatasi, andai kata kita tidak berbatas, matahari tidak pernah lenyap. Siang dan malam tidak pernah ada. Ini hanya terjadi di balik-balik planet-planet yang berbayang. Dan waktunya juga berbeda. Di bumi ini mungkin satu putaran 24 jam. Tapi di planet lain, tidak 24 jam. Itu yang disebut dengan buah ita, itu di sana. Dengan hua bineda, kalau dalam buah ita, siang dan malam, gelap, terang, baik, buruk, dua-duanya ilusi. Dua-duanya tidak nyata. Namun kalau buah bineda, itu artinya dua yang berbeda. Benar-benar berbeda. Artinya, yang satu, benar-benar memiliki substansi. Sedangkan yang lain tidak memiliki substansi sama sekali. Sedangkan dalam buah ita, dua-duanya tidak memiliki substansi. Baik, dan buruk, sama-sama tidak memiliki substansi. Oleh karena itu, dua-duanya hanya ilusi. Kuah dan muda, tidak memiliki substansi. Kayak dan miskin, tidak memiliki substansi dua-duanya. Sampai yang disebut tua karena ada yang muda. Disebut muda karena ada yang tua. Tanpa perbandingan yang tua dan muda, sampai tidak bisa dikata apa-apa. Oleh karena itu tua dan muda, tidak stabil. Dia tidak punya substansi. Karena adanya selalu, dia menjadi ada karena berbanding pada yang lain. Tanpa bandingan dia tidak ada. Ya, maka itu, itu hanya disebut dengan dualisme. Dualisme itu ilusi. Tidak ada. Yang dua bineja, itu adalah dua yang berbeda. Artinya apa? Dua yang berbeda itu, yang satu punya substansi, yang satu tidak memiliki substansi sama kata-kata. Nah, dua yang berbeda itu adalah satu, adalah kenyataan. Dengan pemahaman. Pemahaman ini sama sekali tidak memiliki substansi. Karena pemahaman ini, setiap orang bisa berbeda, terus kemana yang mau dipilihkan pakokan. Tapi yang namanya kenyataan, dia selalu tidak pernah berubah sedikit pun. Sedangkan ilusi, itu selalu berubah. Jadi, yang disebut berubah ini adalah perbedaan antara kenyataan dan bukan kenyataan. Yang disebut bukan kenyataan adalah ilusi. Ilusi tidak memiliki substansi, sedangkan kenyataan memiliki substansi. Sama seperti waktu. Waktu yang dipakai Tuhan untuk bersumpah adalah waktu yang sangat substansial. Bukan waktu yang dipahami oleh orang-orang kebanyakan. Waktu yang dipahami oleh orang-orang, hanyalah pemahaman. Hanyalah konsep. Ciptaan dari pikirannya sendiri. Dan semua manusia terjebak oleh pikirannya sendiri. Kenapa dengan dengan waktu, sesungguhnya manusia itu merugi. Karena yang disebut waktu. Waktu dalam arti yang sebenarnya. Waktu itu hanya saat ini ada. Tidak ada lagi. Waktu hanya saat ini dan di sini. Saat ini dan di sini adalah waktu yang lekal. Kemarin tidak akan pernah ada. Bahkan besok pun tidak akan pernah ada. Besok tidak akan pernah ada. Besok itu hanya ada sebagai gagasan. Dalam pikiran kita saat ini. Kemarin juga hanya gagasan. Yang ada dalam pikiran kita saat ini. Jadi besok dan rumahnya tidak akan pernah ada. Yang ada adalah selalu di sini dan di sekarang. Andai kata. Ada warung. Andai kata ada warung. Yang mengatakan. Sekarang bayar. Besok gratis. Kira-kira sampai dapat gratis. Tidak sampai kapan. Sampai kapan pun sampai tidak akan pernah dapat gratis. Itu satu pertanda bahwa. Besok tidak pernah ada. Besok menjadi ada. Karena sampai tidur. Begitu pun kehidupan yang akan datang menjadi ada. Karena kematian sampai. Tanpa kematian. Tanpa tidur. Yang ada hanya saat ini. Dan di sini. Itu yang saya ikut dengan momen. Dan manusia yang akan merugi. Karena apa? Karena banyak manusia yang meremehkan hari ini. Hari ini hanya dipakai untuk. Untuk berharap pada masa depan yang lebih baik. Hari ini hanya dipakai untuk melamun. Masa lalu yang pernah berjaya. Yang sekarang tinggal benangan. Hari ini disiasiakan. Hari ini hanya dipakai untuk mengenang masa lalu. Atau berharap pada masa depan. Itu yang Tuhan merasa. Tidak suka dengan manusia. Karena manusia seringkali lepas dari kenyataan. Manusia selalu lari ke masa depan. Atau ke masa lalu. Itu namanya terjebak dalam waktu. Yang disebutnya waktu. Yang disebut waktu sebagai konsep. Mereka terbawa oleh pikiran. Pikiran hanya menciptakan semuanya. Larilah. Kembalilah pada kesekarangan kita. Di sini dan sekarang. Bawakan pikiran ke sini. Jangan biarkan pikiran kita lihat ke masa lalu. Maupun ke masa depan. Hari ini. Di sini sekarang. Kita tidak punya masalah. Tapi. Manakala sampean. Lari ke masa lalu. Atau ke masa depan. Maka masalah pun menjadi ada. Jika sampean fokus pada hari ini. Sekarang dan di sini. Kita tidak punya masalah sama sekali. Coba sampean berpikir tentang esok. Berapa masalah yang muncul. Berapa masalah yang harus kita hadapi besok. Dan akhirnya kita hanya kebingungan. Kebingungan untuk menghadapi hari besok. Akhirnya tersiasiakan hari ini. Akhirnya kita tidak bisa bersyukur pada yang ada. Nikmatilah yang ada ini. Lupakan semua. Yang disebut hari esok. Bahkan hari kemarin. Tanpa fokus pada hari ini. Kita tidak akan bisa menikmati hari ini. Tanpa bisa menikmati hari ini. Kita tidak akan bisa bersyukur. Syukur dan nikmat. Itu tidak lepas dari kenyataan. Dan kenyataan itu hanya akhir ini dan sekarang. Hanya sekarang dan di sini. Jadi. Pahami. Jadi mohon untuk dicermati. Antara kemahaman dengan kenyataan yang setelah. Dengan waktu yang sesungguhnya. Agar kita tidak menyanyiakan hari ini. Karena hari inilah kesempatan kita berproses. Hari inilah kesempatan kita untuk merubah. Hari inilah kita kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Bukan mengenang masa lalu. Aku berharap pada masa lalu. Terima kasih. Terima kasih.